Jalan menghubung antar dosun di desa Libuk Bumbun nyaris putus, ikut diduga akibat aktivitas peti yang beroperasi di wilayah sungai Batang Tabir. Aktivitas penambangan emas tanpa izin masih marah dimerangin, bahkan pelakunya secara terang-terangan melakukan aktivitas ilegal tersebut. Seperti yang terjadi di desa Lubuk Bumbun kecamatan Magotabir, tampak puluhan domping mengeruk pasir di sungai yang membuat pendangkalan di sungai. Bukan itu baik tebing sungai juga longsor akibat aliran air yang sudah tidak padu calurnya lagi. Ironisnya, aktivitas yang tidak memperhatikan lingkungan Iko membuat jalan penghubung antar dosun di desa tersebut nyaris putus. Selain itu beberapa kuburan yang berado di pinggiran sungai nyaris longsor. Terkait hal Iko pelaksana tugas Bupati Merangin Mas Huri yang mendapat laporan dari masyarakat langsung memeriksa ke lokasi tersebut. Mas Huri dibuat kesal melihat jalan yang rusak dan aliran sungai yang tidak lagi beraturan. Menariknya saat kedatangan PLT Bupati pekerja sama sekali tidak menghentikan aktivitasnya. Mas Huri menyatakan akan melakukan koordinasi dengan Kapolres dan Dandim guna melakukan penertiban terhadap pelaku Peti Iko. Ini bisa kebajikan lebih parah lagi dari yang sudah-sudah. Riko Saputra, Cek TV Ngabari